Rencana Undang-Undang Penanggulangan Bencana pada hari ini telah diberhentikan. RUU tersebut terkait dengan Bada Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pemerintah tidak menjadikan BNPB sebagai sektor utama atau leading sektor dalam RUU ini menjadi alasan utama pemberhentian RUU Penanggulangan Bencana. Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, dengan tidak adanya persetujuan dari kementerian terhadap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana, maka tertutup sudah kemungkinan bahwa pembahasan terkait Undang-Undang Bencana dapat terlaksana. Ini yang mau saya bacakan pagi ini. Jadi memang hampir dua tahun lebih kita berdiskusi rapat resmi dengan Menteri Sosial yang sebagai wakil presiden, wakil pemerintah dituju oleh presiden, ternyata tidak ada titik temu. Kami ingin memperkuat BNPB, sementara pemerintah yang diwakil kementerian sosial ingin menghapus BNPB. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan, bahwa mimpi kami mengusulkan revisi Undang-Undang No. 14 tahun 2004 itu adalah memperkuat BNPB. Sementara dari Kemensos, wakil dari pemerintah menghilangkan BNPB. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, John Kennedy Aziz, menyampaikan Komisi 8 ingin memperkuat BNPB ke depannya, akan tetapi tidak mendapat dukungan dari pemerintah terkait leader yang akan menaungi BNPB, karena dari sisi struktural dan anggaran tidak dapat diterima oleh pemerintah. Terhentilah, maka hari ini diputuskan barangkali oleh Ropat Paripurna tentang RUU BNPB tersebut. Saya sangat menyayangkan itu terjadi, tapi ya apa boleh buat? Bani, TVR Parlemen melaporkan.